Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Gibran Raka Buming Raka mengaku tak mengikuti sikap Presiden Jokowi Dodo cawe-cawe atau turut campur dalam pemilihan umum atau pemilu 2024. Hal ini disampaikannya saat di Balai Kota Solo pada Rabu 31 Mei 2023. Adapun putra sulung Presiden Jokowi ini menjelaskan dirinya bersikap sebagai wali kota Solo dan tuan rumah bagi tamu-tamu yang datang mendatangi dirinya. Ia mengatakan semuanya ia fasilitasi, ia temui dan semuanya dijadikan teman. Sebelumnya Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bayi Mahmudin mengatakan Presiden Jokowi Dodo cawe-cawe untuk kepentingan pemilu yang demokratis. Kedua Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Selanjutnya Bayi mengatakan Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi dan transisi energi bersih. Sementara itu untuk para peserta pemilu mendatang, Presiden Jokowi mengharapkan semuanya dapat berkompetisi secara free dan juga fair. Karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan juga ASN. Bayi mengatakan Presiden tetap menghormati pilihan masyarakat Indonesia di pemilu 2024 meski mengambil sikap cawe-cawe atau turut campur. Presiden pun akan menerima hasil pilihan rakyat di pemilu mendatang. Presiden juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.